Salam Rahayu, kembali lagi bersama saya Juanda Mamla. Ada beberapa hal yang menandakan bahwa suami benar-benar telah kapok berselingkuh, benar-benar sudah tobat, dan tidak pernah lagi mengulanginya lagi. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Tempo hari, saya sempat ditanya oleh salah satu dari Anda, yang suaminya pernah berselingkuh, intinya sang istri yang bertanya ini masih merasa ragu. Apakah benar suaminya berhenti berselingkuh? Ataukah jangan-jangan secara diam-diam, suaminya masih menjalin hubungan dengan wanita lain? Inilah memang salah satu tantangan bagi Anda, para istri yang memilih untuk memaafkan suami setelah suaminya ketahuan berselingkuh. Memaafkan itu berat, tetapi melupakan itu jelas lebih berat. Kalaupun Anda ikhlas memaafkan, bukan berarti Anda akan lupa juga. Bukan berarti bahwa hati Anda akan lebih tenang. Bukan berarti, rasa percaya Anda terhadap sang suami bakal kembali dengan mudahnya. Setiap kali berhadapan dengan pertanyaan semacam ini, selalu saya sampaikan dulu bahwa saya tidak melayani penerawangan. Tidak mungkin bagi saya untuk memperkirakan kejujuran sang suami. Hati itu bisa merasa, tetapi tidak bisa kita raba. Lalu, sebagai istri, Anda harus bagaimana? Ada beberapa hal yang menandakan bahwa suami benar-benar telah kapok berselingkuh, benar-benar sudah tobat, dan tidak akan pernah lagi mengulanginya lagi. Alasan yang pertama adalah, suami akan memulai bersikap jujur terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Dia tidak lagi berusaha untuk menutup-nutupi. Ini artinya, sang suami sadar bahwa dirinya bersalah. Dan dia juga sadar bahwa kesalahannya ini bukanlah hal yang sepele, yang dapat dilupakan. Dengan mudah, bersikap jujur adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh seseorang yang pernah berselingkuh, sebab mereka terbiasa menutupi perilakunya itu dengan kebohongan. Lalu untuk yang kedua, suami telah menemukan dan mengetahui apa yang menyebabkannya berselingkuh. Kebanyakan orang akan menggunakan macam-macam alasan sebagai pembenaran ya. Atas tindakan serongnya, tetapi jika suami sudah benar-benar berubah, maka ia tidak akan lagi melontarkan alasan yang sifatnya menyalahgunakan orang lain. Ia akan menyadari bahwa kekeliruannya tersebut adalah hilafnya sendiri, dan ia pun siap bertanggung jawab atas kekeliruannya tersebut. Lalu untuk pertanda yang ketiga, bila suami sudah bertobat, maka ia akan membiarkan Anda melihat isi ponselnya. Kalau dulu, jangankan melihat, pegang saja tidak boleh, padahal selalu dikunci rapat. Seperti apa rahasia yang ada di dalamnya? Pertanda yang keempat, suami bisa dengan santai menerima panggilan telepon ketika Anda berada di depannya, tidak lagi seperti dulu. Setiap kali mau mengangkat telepon, harus menjauh seperti tidak ingin kalau ada sampai mendengarkan apa isi percakapannya. Kemudian untuk yang kelima, bila suami benar-benar berubah, maka ia akan berusaha untuk memperbaiki hubungan ini dengan cara Anda yang bersedia memenuhi syarat yang Anda ajukan untuk mendapatkan kepercayaan Anda lagi. Lalu untuk yang keenam, suami dengan senang hati melimbatkan Anda dalam kesibukannya. Ketika masih berselingkuh, suami pasti akan menjaga jarak, pasti punya suatu kegiatan tertentu yang tidak pernah Anda ketahui seluk-beluknya. Tetapi jika sudah benar-benar bertobat, hal semacam ini menjadi tidak ada lagi. Suami menjadi lebih terbuka, membicarakan pekerjaannya, hobinya, bahkan mengajak Anda ikut berkegiatan di luar. Lalu untuk pertanda yang ketujuh, tidak pernah lagi terlambat pulang ke rumah. Tidak seperti dulu yang selalu pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang dengan macam-macam alasan. Kalaupun terpaksa lembur, Anda pasti dikabari. Pertanda ke delapan, suami lebih menghargai Anda memperlakukan Anda dengan baik. Berbicara dengan sopan, tidak lagi merendahkan, dan siap menerima atau meminta maaf bila berbuat salah. Kemudian pertanda yang terakhir, suami siap diajak berdiskusi, siap diajak membicarakan hal-hal yang sulit. Tanpa rasa takut, khawatir, ataupun malu. Berbeda dari sikap mereka yang masih berselingkuh, pasti akan selalu menghindar. Setiap diajak berbicara, karena khawatir kebohongannya akan terbongkar ya. Kurang lebihnya, sembilan cara inilah yang bisa menjadi pertanda bahwa suami Anda benar-benar berhenti berselingkuh. Jika suami menunjukkan kesembilan cara ini, maka berbesar hatilah. Tenangkan hati Anda terlebih dahulu, anggaplah masa lalu yang telah lewat sebagai ujian, sekaligus masa suram yang telah berhasil Anda lewati. Sama-sama lalu, jika suami Anda sama sekali tidak menunjukkan pertanda ini, bagaimana jika suami sama sekali tidak menunjukkan pertanda ini? Berarti masih ada yang perlu dibenahi di dalam rumah tangga Anda. Lebih baik dikomunikasikan dulu secara terbuka, sebab belum tentu penyebabnya adalah karena masih ada orang ketiga. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Saya doakan semoga rumah tangga Anda senantiasa harmonis. Sampai di sini saya cukupkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu. Terima kasih telah menonton!